Intro Hai guys, long time no see A little busy sebab saya baru saja berpindah ke tempat kerja yang baru So ambil masa sedikit untuk sesuaikan diri Dalam video ini saya akan ajar anda macam mana nak buat chest rub untuk orang dewasa Chest rub ini sama macam wrapper rub, wigs ataupun bum Just apply dead cut chest ataupun hidung Untuk memudahkan kita bernafas ketika sel sema As you can see, warna dia clear sahaja, warna putih Just gosok dekat kulit sehingga meresap Mari kita lihat bahan-bahannya Yang pertama ialah minyak kelapa Oke, diikuti dengan yang kedua yaitu vitamin E Untuk memastikan kita punya chest rub ini tahan lama sehingga 6 bulan Seterusnya saya ada 2 jenis essential oil Yang pertama adalah eucalyptus essential oil Diikuti dengan yang kedua yaitu peppermint essential oil Gabungan 2 oil ini memang sangat sesuai untuk memastikan kita punya pernafasan lebih lancar Oke, seterusnya kita ada beeswax Kemudian saya ada minyak kelapa yang siap-siap saya masukkan ke dalam bikar Kemudian saya ada bikar kosong beserta sudu Dan jangan lupa kita punya measurement spoon Untuk memudahkan kita sukat beeswax dan minyak kelapa nanti So, jom kita start First sekali kita masukkan minyak kelapa ke dalam bikar Oke Kita start dengan beeswax dulu So, saya ambil lebih kurang 1 sudu kecil beeswax Oke, kita agak-agaklah 1 sudu kecil Kita masukkan ke dalam bikar kosong ini Oke, kemudian diikuti dengan minyak kelapa Saya gunakan sebanyak 2 sudu besar atau 2 TDSP minyak kelapa Dan masukkan, campurkan sekali ke dalam bikar yang mengandungi beeswax tadi So, 1 sudu kecil beeswax Dan 2 sudu besar minyak kelapa Oke, seterusnya Jom kita cairkan beeswax Beserta minyak kelapa dalam bikar tadi Menggunakan teknik double boiler So, minyak ini dan beeswax ini diambil Beeswax ini mempunyai takat lebur yang agak tinggi So, diambil masa sedikit lah Oke, sebab dia punya Dia 1 sudu kecil So, lebih kurang 5 minit gitu dia ada cair Oke, saya percepatkan video ini So, kita tengok dia akan clear macam ini Cair sepenuhnya Oke, kemudian step yang seterusnya Kita akan masukkan essential oil Yaitu peppermint essential oil Sebanyak 3 titis Oke, kemudian kita ada 1 titis vitamin E Tak payah banyak-banyak ya Dan 3 titis eucalyptus essential oil So, eucalyptus essential oil ini Dia ada banyak jenis Oke, tapi dalam video ini Oke, saya tak perasan yang eucalyptus botol yang first tadi Dia ada habis So, saya ambil lagi saya ada 1 ini Daripada brand plant terapi Oke, dia sama juga Eucalyptus globulus Oke, memang sesuai untuk orang dewasa So, saya masukkan sebanyak 3 titis juga Oke, dia punya Kepekatan dia tidak berapa tinggi So, kalau jika anda rasa kepekatannya Agak tidak berapa kuat untuk anda Anda boleh tambah bilangan titisan essential oil tadi ya Oke, kemudian kita masukkan ke dalam Kontainer aluminium bersaiz 30 gram So, kita tunggu sehingga sejuk Dan setelah 15 minit Siap sudah kita punya chest wrap Oke guys, that's all for today Jangan lupa untuk like Comment jika ada request DIY apa-apa Ataupun subscribe Untuk lebih banyak DIY skincare Dan juga natural remedies Kepada anda yang suka membaca Saya ada masukkan video ini Dalam bentuk blog Oke, anda boleh pergi ke Crafty Herbal Saya ada masukkan ke dalam Description dekat bawah Just klik link yang saya berikan di bawah ya So, kita jumpa minggu depan Bye Bye